Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi di videoku kali ini saya mau sharing beberapa rekomendasi pupuk murah meriah yang bagus untuk tanaman dan tentunya karena murah meriah kita tidak perlu beli ya sahabat kita tidak perlu beli bahkan kita bisa membuatnya sendiri di rumah langsung saja untuk yang pertama adalah air cucian beras air cucian beras sudah dipercaya sebagai penyubur tanaman selain menyuburkan juga bisa menghindari bakteri-bakteri yang ada dalam tanah jadi tanaman bisa mudah subur untuk air cucian beras sendiri bisa langsung diaplikasikan atau mungkin didiamkan dulu beberapa hari atau di fermentasi baru kita aplikasikan kalau di fermentasi harus ditambah dengan air lagi biar nanti dosisnya itu enggak terlalu banyak kalau dosisnya terlalu besar atau terlalu banyak malah mengakibatkan tanaman kita mati terutama untuk tanaman anggrek air cucian dan beras ini sangat bagus untuk mempercepat tumbuh kembang kemudian yang kedua adalah kulit pisang kulit pisang dipercaya sebagai penyubur tanaman selain itu juga merangsang akar alam secara alami jadi misalkan kalau melakukan setek batang kita rendam dulu dengan kulit pisang itu akan mudah cepat akan mudah dan cepat berakar ya atau mungkin kulit pisangnya direndam dulu beberapa hari juga boleh atau mungkin langsung diiris-iris kemudian airnya langsung dipakai atau diaplikasikan juga boleh atau mungkin di fermentasi didiamkan dulu sampai beberapa hari baru diaplikasikan juga boleh sama saja sebenarnya tidak hanya kulit pisang saja tapi seluruh bagian dari pisang mulai dari bonggol pisang, daun pisang kemudian batang-batang pisang, akar pisang itu semua bisa dibuat pupuk nah kemudian yang ketiga adalah kulit bawang merah dan bawang putih bawang putih antibakteri biasanya kalau misalkan media-media gemang berjamur itu kita bisa menggunakan kulit bawang putih kalau bawang merah untuk memperkuat akar tanaman dan juga penyubur tanaman ya sahabat kalau mungkin tanamannya sudah keluar akar nanti akan cepat melebatkan akar tanaman kalau mungkin yang belum berakar bisa mudah cepat berakar jadi sebagai perangsang alami untuk cara pengaplikasikannya bisa langsung ditaruh di media berupa kulit-kulit seperti itu juga boleh atau mungkin direndam dulu baru airnya kita aplikasikan, disiramkan atau mungkin disemprotkan sebagai pesticida juga boleh hasilnya sama ya sahabat ya membuat tanaman bisa lebih subur dan juga terhindar dari berbagai hama nah kemudian yang keempat ada cangkang telur cangkang telur ini juga sangat bagus untuk tanaman biasanya kalau kita waktu masak itu kan bisa langsung kita taruh di media atau mungkin kita keringkan dulu kemudian kita blender kita keringkan berupa serbuk itu bisa ya itu malah lebih bagus soalnya lebih cepat nantinya untuk meresap ke tanaman dan saya kira untuk telur sendiri sudah bukan barang mewah lagi jadinya setiap masyarakat mungkin sudah bisa menikmati telur jadi kita bisa mengambil kulitnya untuk kita manfaatkan sebagai penyubur tanaman entah itu tanaman hias atau mungkin tanaman sayur atau mungkin tanaman jenis-jenis yang lain itu sangat bagus ya sahabat ya nah kemudian yang terakhir adalah kulit buah atau mungkin sisa-sisa potongan sayuran itu bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman entah tanaman hias atau mungkin tanaman sayuran atau mungkin tanaman-tanaman yang lain bisa di fermentasi terlebih dahulu atau mungkin langsung dicampurkan ke media kalau saya biasanya saya langsung saya campurkan di media jadi saya potong kotak kecil saya tambahkan sebagai campuran media baru saya buat untuk menanam tanaman nah itu tadi beberapa rekomendasi pupuk murah meriah yang tentunya kita tidak harus beli dan yang paling penting yang paling penting itu aman bagi kesehatan kita jadi misalkan kita buat untuk memupuk sayuran seperti cabai, tomat, lombok atau mungkin terong atau mungkin sayuran-sayuran yang lain itu aman untuk kita konsumsi dan sangat bagus untuk kesehatan kita selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe, like, share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati